Intro Pemirsa kita memasuki habar 6 penambayan Walaupun wadah pembuangan ratik 6 berada di pertigaan jalan veteran Banjarmasin tengah sudah lawas ditutup Tetapi masih ada warga 6 membuang ratik di tempat tersebut Pemandangan tumpukan ratik pun diabadikan wali kota Banjarmasin hingga diunggah ke media sosial Wali kota Banjarmasin menyayangkan tindakan warganya yang telah mengabaikan keputusan pemerintah Walaupun wadah pembuangan ratik 6 berada di pertigaan jalan veteran Banjarmasin tengah sudah lawas ditutup Tetapi masih ada warga yang membuang sisa rumah tangganya ke wadah pembuangan tersebut Pemandangan tumpukan ratik ini pun sempat diabadikan wali kota Banjarmasin Ibnusina hingga diunggah ke media sosial Wali kota Banjarmasin Ibnusina, Weta Kuni Prima TV, Baisukan Sabtu 4 September 2021 mengaku sangat kecewa Dan menyayangkan tindakan warganya yang telah mengabaikan keputusan pemerintah untuk kadalagi membuang ratik di tempat tersebut Menurut Ibnusina, sebelum dilakukan penutupan di wadah pembuangan ratik pertigaan jalan veteran ini Pemerintah kota sudah memberitahukan warga bila wadah ratiknya dipindah ke kawasan bekas pasar buah di jalan veteran Banjarmasin Timur Bahkan pemberitahuan juga dilakukan dengan sepanduk nang dibentang di kawasan wadah ratik di pertigaan jalan veteran tersebut Ibnusina pun meminta dinas lingkungan hidup Banjarmasin untuk menanggulangi ratik nang menumpuk tersebut untuk diangkut ke wadah pembuangan akhir Ibnusina juga meminta pada petugas nang berjaga untuk mengambil langkah tegas yaitu menggambar warga nang membuang ratik di tempat tersebut Kemudian meneruskannya pada dinas terkait agar warga tersebut mendapatkan sanksi Pemerintah kota Biasa LR Pekan pas lewat di kuripan tadi eh kenapa jadi banyak sampahnya disini makanya ditutup Bukan langsung komunikasi dengan Pak Hadis Ternyata malam itu sudah dijagai juga sampai subuh Tidak ada yang mau sampai sampai subuh rupanya bawa sampah Jadi Ulen ya minta lah kepada warga tolong Ulennya TPS kuripan itu sudah kita tata dengan baik dan sudah dipindah ke Ex Pasar Buah Bagus sudah ditata dan rencana kami memang penataan kawasan itu menunggu apa-apa perubahan Ya kan kembali di Kotok Halo kemarin Penataan sungainya termasuk juga untuk penataan TPS Rencana itu enak diulah taman lah Taman yang bagus lah Pokoknya sebaliknya dari TPS Kalau TPS ini kotor ya Kemudian terhamburan Nah kami berharap ini setelah ini ditata dengan baik Ini tempat yang nyaman Kan sudah bagus Pasarnya sudah dipagar bagus gitu Kemudian sungainya sudah mengalir baik Kemudian jembatan-jembatan gedungnya juga Itu sudah ditata dengan baik Eh tiba-tiba ada sampah kan Oh lah Kaget Ulen gitu Makanya Ulen sudah upload aja ini di media sosial Supaya masyarakat juga paham Bahwa tugas pemerintah ya Artinya kita sudah maksimal Tapi masyarakat juga harus mendukung Berarti ini sampahnya langsung dianggupkan apa? Ya tapi setengah satu jam setelah itu dianggup Ibn Sina menambahkan Ditutupnya wadah ratik di pertigaan jahat Petran Banjarmasin Tengah ini Untuk menghindari terjadinya penyumbatan sungai di kawasan tersebut Jika terjadi ratik yang menumpuk Wan berisiko terjadinya banjir Apalagi sungai yang berada di kawasan itu sudah dikeruk Wan ditata dengan baik Supaya banyunya lancar mengalir Sampai jumpa